Terkait dengan beberapa kemarin disampaikan ada penggelumbungan, dugaan-dugaan penggelumbungan ini contohnya kasus di TPS 7 Rungkut kita bisa lihat gambar, jadi kemarin itu disampaikan di salah seorang saksi temen di masjid saya sebenarnya beliau Mas Anas jadi 159 itu ketika kita lihat gambarnya jadi yang mulai bisa lihat sendiri itu ada linknya, C hasilnya seperti apa, memang benar C hasilnya adalah 159, jadi ketika dikoreksi, di rekapitulasi ya memang seharusnya seperti itu karena C hasilnya memang bilang 159 tapi pada waktu datanya dimasukkan masih 59, tapi pada waktu di D nya, itu ada lampiran di hasilnya, itu dikoreksi jadi balik lagi 159 jadi bukan penggelumbungan, karena berbeda antara C tapi C nya belum sempat dikoreksi itu yang terjadi menurut bahwa pemahaman kami, gitu ya, terhadap situasi ini, next ini adalah contoh sorry, bukan contoh ini ada di hasil dari yang bersangkutan, itu ada TPS 7 di sebelah kanan sendiri, angkanya jadi 159 ya memang, karena memang form C hasilnya image C hasilnya adalah 159 oke, sudah ya harusnya oke, sudah cukup ya, masih kuat berdiri? masih, ya ini sesi tanya jawab dimulai dari ter mohon terima kasih saudara saksi yang pertama sekali-sekali saya ingin juga mendengar nih kuasa hukum saudara yang menanyainya enak sekali jadi kuasa hukum disitu diam memang tugasnya tidak untuk tanya-tanya silakan Pak Asim kelakar aja tugasnya untuk merumuskan apa yang perlu kami jawab menyiapkan alat bukti itu tugas apa namanya silakan Pak Asim yang pertama saudara saudara